Intro Kembali lagi dalam acara Ayo Hidup Sehat Nah Dr. Haika udah tiduran aja nih disini, enak banget dong kayaknya Enak loh dok, boboan gini, siang-siang ini udah enak banget Dan disini juga udah ada Coach Benny yang akan membantu kita untuk memperagakan cara perenggangan saat bangun tidur Langsung aja gimana Coach? Oke, sebenernya secara alami ya manusia udah sadar tidak sadar akan melakukan perenggangan Baik itu disengaja atau tidak disengaja Ada istilah bahwa mungkin orang Betawi bilang ngulet gitu ya Nah itu udah salah satu masuk jenis satu perenggangan yang ringan Contohnya seperti ini Oke, tangannya ditarik, lawan terus tekan ke atas Nah ini dia meregangkan bagian punggung setelah semalaman atau setelah 6-8 jam dia tidur Dan ini terasa loh Coach? Nah ini terasa di bagian punggung dan pinggang Nah bisa di-miringkan ke kiri ke kanan Iya Bergantian Iya Kalau hitungan bisa disesuaikan dengan orang tersebut nyamannya Tapi biasanya kita pakai antara 30 detik sampai 60 detik satu minit Masing-masing Iya Dan ini emang terasa selain di punggung juga di lengan Nah Coach Oke Lalu disimpan tangannya di belakang kepala Oke Tarik lehernya ke depan Iya Nah ini tahan sama Sama tahan Ini sangat nyaman Sangat nyaman Ini fungsinya untuk apa Coach? Dia menarik punggung-punggung di belakang Pundak Iya Leher Oke Dan ini juga bisa untuk membuat relax otot leher Coach ya Ini seharian dia akan lebih fresh Oke Nah tarik lagi Ini setiap sisi berapa hitungan? Nah tadi yang saya bilang antara 30 sampai 60 detik Oke Nah sekarang kita ke bagian bawah Ini lebih seru Tidur? Masih tidur Oke tangannya dilepas Oke Satu lutut dulu Satu lutut dulu Peluk sekuat mungkin Peluk Nah ini untuk perut pinggang Kaki pahanya Perut tekan sekuat mungkin Ini kalau perempuan atau laki-laki sama aja Coach? Sama Sama Oke Dan ini patokannya sampai paha menyentuh Terus Maksimalnya Maksimal Sampai lutut ke arah dada Nanti kan Semua orang bisa sampai Oke Iya Lagi bergantian Bergantian Nah iya Sama hitungannya Oke Sekarang coba telah pakai ini tempelkan Nah ini baby pose Ini terbuka Buka Tarik dari dalam Oke Tarik sekuatnya Ini kan tempat tidurnya agak keras nih Kalau pakai spring bed itu gimana Coach? Ada sebagian orang tertentu yang memang punya kelainan punggung Biasanya mereka punya kasur Atau tempat tidur yang khusus buat mereka Tapi intinya kalau stretching ini bisa dilakukan Tadi Ini masih Masih lama Oke Masih tidur Masih tidur Oke Iya Tangan dibuka Tangan dibuka Gerakan ke kiri ke kanan Relax Sampai menyentuh samping Nah ini untuk pinggang Beneran relax sih Iya terus Gantian Memang terasa di perut Dan di pinggang Coach ya Iya Terus Kiri kanan Biasanya kalau habis stretching ini langsung tidur lagi Iya Iya Tapi ini membantu stamina gak Coach untuk seharian? Secara teori Tubuh digerakkan, dilatih secara rutin Menambah performa tubuh aktivitas seharian selanjutnya Seperti itu Sudah Coach? Silahkan sekarang ambil posisi duduk Oke Kita luruskan dulu kakinya Siap Nah kita coba berusaha untuk mencium lutut pelan-pelan Lelaks Nah ini juga sama Kembali ke lower back Punggung Hamstring kakinya Iya Terus betis Iya Oke Sekarang tegak Dibuka kakinya Lebar Masih lebar Lurus lebar Buka lebar Ya tangannya ke arah tengah lagi Ketengah Turun lagi pelan-pelan Nah iya Iya Oke Masih Nah Coach Menurut penelitian nih Coach Katanya kalau abis tidur itu Gak boleh langsung duduk Nah ini bisa diterapkan disini ya Iya Sebenarnya Kita juga dari awal Tadi kita coba untuk tidak langsung duduk Jadi kita lebih rileks Diregangkan Tujuannya kenapa? Karena Kecenderungan manusia atau kita Biasanya umumnya suka mengelus sakit tinggang Salah satunya penyebabnya adalah Saat kita tidur Langsung kita ambil posisi duduk Jadi disarankan Kita miringkan dulu badannya ke kiri Atau ke kanan beberapa saat Kemudian kita coba ambil posisi duduk Jadi ada tahapannya Coach Iya ada tahapannya Nah Coach Ini kan apakah dapat dilakukan oleh semua orang Atau untuk orang yang dengan kondisi khusus Misalnya ada nyeri punggung Apakah bisa melakukan gerakan perangkatan ini? Justru itu sangat membantu Sangat menolong sekali Tadi juga ditanyakan bahwa Ya juga tempat dasar Apa? Dasarnya itu Ini itu juga sangat berpengaruh Untuk Tapi untuk kondisi yang khusus Misalnya orang yang punya Klainan tulang belakang Atau dia sedang cedera lower back Biasanya disarankan juga Mereka menggunakan Alas yang tidak terlalu Lembek Jadi agak Agak keras sedikit Nah itu membantu Iya Sangat jelas sekali Terima kasih Pes Wini Saatnya kita pamit Untuk diri Jangan lupa saksikan terus Ayo Hidup Sehat Setiap hari Senin sampai Jumat Jam 1 sampai jam 2 siang Live di TV One Dan Anda bisa saksikan Ayo Hidup Sehat Dan program unggulan TV One lainnya Melalui aplikasi TV One Connect Dengan cara mengunduh TV One Connect Di App Store atau Play Store Saya Dr. Haikal Saya Dr. Sheila Salsabila Ingat kesehatan adalah aset yang paling berharga Oleh karena itu Melalui saat ini Ayo Hidup Sehat Stay Healthy and Be Awesome Terima kasih Terima kasih